Sementara itu pemirsa pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini telah mengeluarkan surat keterangan kepada Pramono Anung sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada 2024. Permohonan surat keterangan dari Pramono Anung diduga sebagai syarat berlaga di Pilkada Jakarta. Ya memang benar, sudah ada permohonan surat keterangan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon antas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai Gubernur DKI. Surat tersebut adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak dicaput hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memenyetang huang hitam secara pribadi maupun dalam bentuk badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merujan keuang negara. Surat tersebut sudah diterbitkan pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024 dan permohonannya diproses pada hari juga oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan sesuai dengan SPP.